Sedara warga merusak rumah dua pelaku yang melakukan penculikan serta pembunuhan terhadap bocah berusia 11 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang marah mendatangi rumah dua pelaku yang menculik serta membunuh bocah. Mereka mendatangi kecamatan Panakukang serta kecamatan Manggalang, Makassar, Sulawesi Selatan dan langsung menghancurkan rumah para pelaku. Para pungdik tak ada di lokasi lantara sudah diungsikan ke tempat yang aman. Sementara itu pihak polisian melakukan penjagaan agar situasi di TKP tetap kondusif. Dan inilah saudara rekaman CCTV saat bocah laki-laki berumur 11 tahun diculik serta jadi korban pembunuhan dua remaja di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menegaskan kasus penculikan dan pembunuhan bocah di Makassar, Sulawesi Selatan tidak terlibat sindikat penjualan organ tubuh. Namanya itu yang baju merah, gendut-gendut, comok.